Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Mustafa SAI pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial terkait dengan cara pengimputan atau cara mengisi capaian output pada aplikasi Sakti bahwasannya disini tertanggal 30 Maret tahun 2022 kami di satkar kami mendapatkan surat dari KPPN setempat yaitu KPPN muko-muko bahwasannya pengisian dan capaian output untuk 3 bulan 1 tahun 2022 sudah bisa dilakukan yaitu mulai dari tanggal 29 Maret sampai dengan 21 April tahun 2022 dan capaian output bulan April tahun 2022 dan seterusnya akan dibuka mengikuti open periode pertama paling lambat sampai dengan hari kerja kelima bulan berikutnya Nah untuk cara pengimputan cpaian outputnya untuk mengisinya silahkan Bapak Ibu pengolah keuangan atau operator semuanya login menggunakan user operator komitmen setelah login disini saya sudah login kemudian pilih disini modul komitmen kemudian pilih roh selanjutnya cari ke bagian bawah ada realisasi kinerja satkar untuk selanjutnya disini kita untuk triwulan satu ini adalah kita mengisi untuk bulan Januari Februari dan terakhiri bulan Maret nah dan pastikan sebelum kita mengimput sebelum kita mengimput pastikan seluruh dokumen sudah benar-benar valid telah dipastikan semuanya valid selanjutnya saat sudah muncul tampilan seperti ini di bagian realisasi kinerja satkar kemudian pilih preode nah disini Hai beli terlebih dahulu ada beli bulan Januari tahun 2022 kemudian pilih programnya disini di satkar kami itu ada dua program yaitu program dukungan manajemen dan program paut dan wajib belajar 12 tahun yaitu disini terkait dengan dana bos nah sini saya akan coba yang pertama itu terkait dengan program dukungan manajemen nah yang perlu diperhatikan disini bahwasannya bagi program yang targetnya adalah target kinerjanya adalah satu disini satu layanan maka silakan Bapak Ibu untuk langsung klik di bagian bawah sini adalah hitung otomatis berbeda dengan yang targetnya bukan satu layanan maka nanti untuk pengisiannya adalah diisi secara manual Nah untuk yang satu layanan ini silahkan klik saja hitung otomatis disini akan ada peringatan proses ini akan melakukan perekaman data capaian kinerja dengan kriteria target satu layanan secara otomatis data yang sudah di inputkan sebelumnya akan tertimpa Apakah anda yakin untuk melanjutkan klik saja Iya data ro sebanyak satu data berhasil terekam secara otomatis Nah untuk yang satu layanan ini cukup dengan klik hitung otomatis maka itu sudah selesai kemudian lanjutkan dengan yang program lainnya atau ro yang lainnya yaitu program PAU dan wajib belajar kemudian ro-nya pilih Hai bantuan pendidikan dasar dan menengah di sini di satkar kami adalah dana bos kemudian rincian outputnya Hai Nah untuk selanjutnya untuk pengisiannya adalah tinggal di bagian sini ada tambah realisasi Hai pilih dulu sebagian sini ya kemudian tambah realisasi Hai lanjutnya disini tinggal isikan penambahan realisasinya yaitu penambahan realisasi volume ro-nya Hai untuk cara pengisian penambahan realisasi volume ro-nya disini saya sekedar simulasi disini ya untuk simulasi saya menggunakan tabel Excel disini ada realisasi 21 juta disini realisasi 21 juta kemudian karena dana bos tingkat MTS ya yang yang di saat berkaitan tingkat MTS persiswa itu adalah 1 juta 100 maka realisasi yang 21 juta ini dibagi dibagi 1 juta 100 sehingga ditemukan bahwa volume ro-nya rvro-nya adalah 19 untuk selanjutnya penambahan progres sapean ro disini karena bulan Januari jadi disini bulan Januari untuk menghindari adanya gap maka saya isikan prosentase penyerapan anggarannya dan yang perlu diperhatikan disini untuk untuk mengisikan penambahan realisasi volume ro disini harus eh angka bulan tidak boleh disimal sedangkan untuk yang penambahan progres capaian ro ini boleh desimal dengan Hai dengan pemisah tanda pemisahnya disini adalah titik ya kemudian untuk bukti dokumennya saya disini isikan bukti dokumen pencairan yaitu berupa nomor SPM nah untuk dokumen yang lainnya ini silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja karena kalau saya yang disini saya gunakan adalah bukti dokumennya adalah SPM karena dari SPM tersebut kita bisa mengetahui realisasi tersebut kemudian untuk referensi capaian disini referensi capaian disini ketika terdapat gap antara penambahan progres capaian ro dengan disini terdapat gap ya ketika yang kita ketika terdapat gap maka secara otomatis akan terbuka disini namun ketika tidak ada gap maka eh untuk referensi capaian yang disini akan terkunci kemudian untuk keterangannya untuk keterangannya disini saya tuliskan dengan realisasi bantuan pendidikan dasar dan menengah dan Napa sebulan Januari tahun 2022 untuk 19 siswa saya copykan saja setelah kerangan ditulis disini untuk selanjutnya kita klik simpan kinerja satkar berhasil disimpan untuk selanjutnya karena ini pengisiannya dari Januari sampai bulan Maret ke lanjutkan ke bulan selanjutnya sini saya masuk ke bulan Februari untuk program dukungan manajemen karena disini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwasanya untuk yang satu layanan itu adalah kita hitung otomatis untuk yang satu layanan ini tinggal klik saja hitung otomatis maka seperti yang tadi data RO sebanyak satu data berhasil terekam secara otomatis nah untuk selanjutnya adalah yang eh target kinerjanya bukan satu layanan disini dana bos sama seperti pada bulan Januari tadi nah selanjutnya adalah tinggal tambah realisasi klik dulu terlebih dahulu disini kemudian tambah realisasi disini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika tadi di bulan Januari itu karena bulan pertama itu kita tidak perlu menghitung secara rumit ya karena itu memang realisasi pada awal bulan namun ketika di bulan Februari ini yang perlu diperhatikan adalah yang disini realisasi yang muncul di bagian bawah sini ini adalah realisasi kumulatif begitu juga dengan prosentase penyerapan anggaran disini adalah kumulatif nah sedangkan yang harus diisikan pada penambahan realisasi volume RO disini adalah penambahan setiap bulan bersangkutan begitu pun dengan penambahan progres sapian RO nya nah disini saya kembali ke yang Excel tadi bahwasannya pada bulan Januari terdapat realisasi 21 juta kemudian pada bulan Februari ini secara kumulatif adalah 113.382.000 nah disini maka untuk bulan yang bersangkutan yaitu di bulan Februari maka kumulatif ini dikurangi realisasi di bulan Januari nah sehingga realisasi pada bulan Februari adalah 92.382.000 nah ketika dibagikan 1.100.000 maka ditemukan disini adalah untuk RVRO nya adalah 84.000 kita isikan disini 84.000 kemudian untuk progres capian RO nya juga seperti itu ketika yang disini adalah 14,46% adalah kumulatif maka untuk caranya sama dengan yang tadi adalah di sini kumulatifnya adalah 14,46% sedangkan di bulan Januari adalah 2,68% maka 14,46% ini dikurangi 2,68% sehingga yang ditemukan adalah 11,78% untuk bukti dokumennya sama seperti yang tadi saya masukkan nomor SPM nya di sini sudah saya rekap untuk yang bulan Februari SPM untuk dana BOS nya kemudian untuk keterangannya saya samakan juga seperti tadi ini cuma dibedakan untuk bulan dan realisasinya atau realisasi volumenya kemudian kita klik simpan kinerja Satkar kinerja Satkar berhasil disimpan klik OK nah disini ketika sudah berhasil di bulan Februari lanjutkan lagi ke bulan Maret ya karena ini sampai bulan Maret kemudian pilih programnya seperti langkah di bulan Januari dan Februari untuk yang satu layanan seperti tadi tinggal hitung otomatis data RO sebanyak satu data berhasil terekam secara otomatis selanjutnya di yang dana BOS ini dan klik di bagian sini selanjutnya tambah nah untuk penambahan ini sama dengan yang tadi di sini sudah saya ada Excel nya untuk di bulan Maret realisasi kumpulatif adalah 201.177.000 jadi untuk bulan Maret adalah realisasi yang ini dikurangi realisasi pada bulan Februari yang kumulatif sehingga sehingga volume RO nya yang dihasilkan adalah yang dicapai adalah 80 kemudian untuk prosentase capaian RO nya adalah 11.19% yang perlu diperhatikan di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk yang prosentase ini untuk memisahkan antara angka bulan dan desimal nya adalah dengan menggunakan titik jangan menggunakan koma kemudian keterangannya saya samakan dengan tadi hanya saya bedakan antara bulan dengan capaian nya setelah terisi seperti ini selanjutnya kita klik simpan ini berhasil disimpan setelah seluruh data dari Januari sampai Maret sudah tersimpan langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengiriman sebenarnya dari awal ketika di Januari sudah berhasil disimpan Bapak Ibu bisa langsung kirim ketika memang sudah benar-benar valid namun tadi saya dari Januari sampai Maret saya isi terlebih dahulu nah disini selanjutnya lakukan pengiriman sebelum anda melanjutkan proses kirim data pastikan data yang di input sudah benar melanjutkan proses kirim ketika memang sudah dianggap benar sudah memang benar kita klik ya untuk mengirim capaian kinerja periode 2022 bulan 01 berhasil dikirim ke Om Sepan kemudian pilih yang selanjutnya bulan Februari kirim kembali kemudian yang bulan Maret dan pastikan di bulan Maret ini memang sudah tidak sudah tidak ada pencairan kembali ya karena ini capaian output itu adalah ketika di bulan bersangkutan itu sudah final tidak ada realisasi lagi kemudian kita klik kirim lagi nah disini bulan Maret berhasil dikirim ke Om Sepan sampai disini ini proses pengisian capaian outputnya itu sudah selesai nah untuk untuk mengecek untuk mengetahui berhasil atau belum dalam pengiriman capaian output nanti bisa dibuka di aplikasi Om Sepan jadi untuk sementara ini cukup untuk pengisian capaian output terlebih dahulu terkait dengan cek keberhasilan pengiriman capaian output Insya Allah akan saya bagikan tutorialnya di video selanjutnya cukup sekian apabila dari awal sampai akhir terdapat kekeliruan dan kurang bisa dipahami saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih